Terima kasih telah menonton Seks itu enak lah pokoknya Ya seks itu salah satu ikatan yang bisa mengharmoniskan hubungan Jadi tolak ukur juga Kalau untuk umur yang ideal nih Tahu tentang seks education tuh umur berapa sih? Seks education ya Sejak dini Bila perlu dari TK atau SD harus tahu tentang seks education Karena itu penting Agar seks itu tidak disalahgunakan Yang ideal untuk melakukan seks itu di umur berapa sih? Asap Secepatnya Oh? Daripada Cikele Mereka namang seks? Mereka pas mengantin Mereka seks kan? Dari mereka yang udah bajang lah istilah kalau Bali Ya kalau bilang umur layak Yang penting sih dewasa ya 18 plus Cuman kalau emang sebelum itu sudah siap Sudah tahu bagaimana seks itu Resikonya apa Gak masalah Yang penting masih di jalur yang benar Kita tahu gak dampak seks di luar neka? Tahu Itu kayak luas banget sih Terlalu global sih aku menurut gak bisa menjelaskan Jujur-jujur Tetap melakukan Kebutuhan Nah yang kadang bau beling itu biangan Jalanin lah deh Sek di luar nikah itu Dampaknya banyak sih ya Selain IMS Kehamilan yang tidak diinginkan Kayak gitu Jadi Itulah pentingnya seks edukasi Dikasih tahu sedini mungkin kepada anak Kamu tahu gak Kalau seks di luar nikah itu dilarang agama? Oh ini pak agama ya? Aduh berat nih Aku ngerokok dulu kali Gak tahu Agama yang mana? Karena setiap agama beda-beda ngajarin Gak tahu Anjir Karena aku bukan orang yang sangat beragama banget ya Menurutku itu adalah hal yang Tidak bisa aku jawab Karena aku pun jujur Sebagai manusia juga gak lupa dari kesalahan Dan aku masih melakukan hal itu Sampai sekarang Ayo gak? Membiasakan di agama Pasti larang kan Di orang di luar Namanya yang misalkan dukung Di orang di luar Sampai sejauh ini sih Belum ada agama yang melarang seks di luar nikah ya Belum ada Seks di luar nikah itu bertentangan sama norma sosial Bukan norma agama Aku pernah tahu atau gak pernah dengar gak tentang sosial seks media Pernah dengar atau pernah tahu gak tentang sosial seks media? Enggak pernah Sosial seks? Seks media Kayak 90% orang di dunia tahu deh Kalau bilang gak tahu tuh kayak munafi Pernah, pernah Aku pernah dengar beberapa yang Kalau gak salah Mijat itu Untuk kita Memperdagangkan Diri kita Mungkin dengan Harga-harga tertentu Iya kan? Oh, nah wah Tapi saya mengikuti Saya lapis lah Jadi gimana pendapatnya Dan pandangannya Terhadap sosial seks media itu sendiri Sama kegiatan di dalam Wah, menurutku lebih baik ada transaksional Daripada ada sebuah pemaksaan itu Daripada seks Mungkin itu media yang Tepat buat orang yang desperate Buat itu tapi punya Apa ya, value lebih gitu Menurutku semasih itu Sama-sama Apa ya, in consent Ya, itu gak ada pandang masalah Kayak gimana sih And yaudah mungkin And seks is part of business juga mungkin sekarang Emang bukan dari sekarang sih Dari dulu gitu Ya shiftingnya ke sosial media Itu cara jualan Sebenarnya itu hak setiap orang Untuk kayak gitu ya Karena dia yang punya kontrol diri tentang badannya dia Cuma ya kita Di Indonesia Itu tuh hal yang Tidak diperbolehkan Jadi itu salah Pandanganku sih Ya tergantung ya Maksudnya Kalau Kita kan gak ngerti Jadi ekonomi seorang bagaimana ya Selama dia tidak merugikan orang lain Gak ada masalah Aku pengen sih Ada cowok yang jual diri gitu gak sih Masa cewek aja Terus kalau cewek misalnya Ya Pandangan semua orang Sekarang kan kayak Kalau cowok Gituin cewek banyak Gagah Terus Kalau cewek Gituin cowok banyak Murahan Gituin cewek Kalau mereka merasa Apa Ya itulah Ladangnya mereka Itu platformnya mereka Dan mereka bisa Dari situ ya Ya itu urusan ke masing-masing Pihak aja Yang gak omong-omong Nafik juga kan Cuman kalau dibilang Mendukung ya Enggak Tapi based on story Ya harus story ya Kayak temen aku ada Yang kayak begitu Kenapa? Karena dia sendiri kayak ngerasa Dia Dia gak punya pilihan lain Buat 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 kerja Contohnya kayak misalnya dia Gak lulus SMA Dia tidak punya Tidak punya Apa Ijasa Dan lain-lain Terus akhirnya dia Dengan keadaan Ekonomi yang semakin sulit Jadi Mau gak mau Yaudah deh Gue gini aja Ada yang Mau gak mau Jadinya Tapi ada juga temen aku Yang memang kayak gitu Karena emang Maniak loh Karena emang mau Karena emang Maksudnya emang Experiencenya mereka tuh Kayak Coba sama stranger Coba sama yang lebih tua Coba sama yang ini Emang suka aja Jadi ya itu Lebih balik ke Ya diri sendiri aja sih Tapi kalau ditanya Kitanya Mendukung gak? Ya kalau aku pribadi sih Enggak Karena kan Jatuhnya itu kayak Jadi ladang ya Buat cowok-cowok ya Ya gak lucu dong Aku punya cowok-cowok Aku jajan gitu kan Istilahnya Dan kalau dibilang mau Ya aku enggak Cuman ya balik lagi tuh Pilihan orang masing-masing sih Aku gitu Tidak 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 Tidak